hai 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 ketes krono 8fx crown yaitu standar baru 8fx itu belum di setting atau di upgrade ya powernya masih standaran bawah kalau misalkan angin ini kali saya isi di 2500 masih enggak terlalu boros ya itu apa power sb-nya ini anginnya masih di 2000-2500 kalau tadi tiga kali habis satu setiap satu setiap hal setelah saya ketemu lagi sama saya Sony blackhead sekarang eh saya mau menjelaskan spek efek crown tadi udah dites fpsnya itu yang standar 825 ya untuk setelan power itu yang standar belum di upgrade atau ini masih setelah dari topik karena tahu juga dari bengkelnya kalau misalkan di upgrade untuk power lebih kencang itu untuk brand besar atau di game itu bisa pakai vermi jumi untuk power besar untuk yang krem cocok kalau lebih keras lagi yang warna oran atau yang lebih bagus sih biasanya kalau terlalu keras biar yang biasa aja pakai yang krem nah ini dengan spek keras baca panjang 65 cm jalur 12-13 dan memakai strobong nih ini strobong OD22 dan dilengkapi juga untuk sistem gratis ini ini kalau dibuka untuk pemasangan peredam ya urut pemecah anti suara atau juga disebut senyap anti senyap ya dan disini cincin cincin tahan anti getar untuk dari tabung lah nyatu ke menyambung ke tabung ya dari kelaras dan kita memakai bocap tabungnya bocap yang 500cc yang jenong ya ini model yang jenong terlalu badan dari Venom untuk model tarikan seat lever sini tarik samping atau seat lever bisa kalau adapter single suit itu yang ini ya contoh seperti ini ini adaptornya single suit kalau mimis satu satu masukinnya ini bisa juga memakai magazine marauder yang isi 14 dan untuk cancel kokang juga terdapat di samping kanan senapan fungsinya untuk apa kita cek disini tes ini fungsinya untuk tidak jadi menembak setiap ini nih cancel kokang di sebelah kanan kalau kita tidak jadi menembak atau tidak melepaskan tembakan contohnya misalkan mau dicancel tahan aja seperti ini ya ini ini tahan cancel kokang yang di sebelah kanan safety trigger kita tekan lepas pulangannya bukan sokokan aman tidak jadi menembak nah kalau misalkan mimis nih udah masuk satu kesini cuman memakainya magazine maraud dari sifat belas otomatiskan kalau misalkan di kokang masuk satu jadi dua ini kalau misalkan contoh ada kalau minus satu masuk terus kita memakai magazine marauders 14 mau di kokang lagi mau menembak contohnya ya ini dia otomatis kalau disini magazine masuk satu memis nah kalau jadi udah masuk di sini akan dua masuk memis itu kalau untuk beberapa kali agak sulit untuk mengeluarkan mimis ya kalau misalkan bisa diusahakan jangan dari kokangan atau darikan silver tarik aja dari sini ini tarikan misalkan mau di kokang sensor kokan aja tarik di sebelah kan ini tarik kalau memakai magazine marauders 14 ya tarik aja ke belakang untuk mengokang ya kalau misalkan mimis satu masuk dari single suit ini memakai single suit yang nggak pakai magazine tarik aja dari sini dari kokangan kita tarikan silver itu akan mengokang dan tidak akan memasuk mimis satu lagi karena ini memakai magazine mimis ke satu kali dan adaptornya untuk satu kali satu kalian jadi aman tidak akan masuk dua kali peluru model manometer ini dibawah ini fungsinya untuk melihat tekanan angin bisa lihat dari sini kalau maksimal itu 3000 PSI amannya di 2700 atau 2800 lebih maksimal atau mengucapkan safety untuk amannya dan tidak disarankan lebih dari 3000 PSI dan model pengisian disini pengisian itu memakai mikro atau mini kubur disini disamping karena senapan ini disini pengisiannya kalau ini mikro berarti kubur yang betinanya memakai mikro juga ya dan dilengkapi juga untuk keren atas ini pemasangan teleskop udah ya udah terpasang di sini masukkan dudukannya tinggal pasang dari mounting untuk disini ya untuk dudukan dari teleskop setelan power juga terdapat di samping kanan ini fungsinya untuk melemahkan atau mengencangkan kalau misalkan power kita itu kurang kuas atau kurang kencang putar aja ke arah kanan atau searah jarum jam eh sedikit-sedikit biar pas untuk powernya dan kalau misalkan terlalu lemah maksudnya terlalu kencang putar aja ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam seperti itu dipeter kalau misalkan terlalu kencang setel trigger ini dibawahnya sama kunci udah terpasang kalau kita ke kanan itu mengunci ya kalau ke kiri nah ini tidak mengunci dan model opor 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 ini bahan kayu menggahutan kalau dari opor sama ini enggak terlalu berat sekitar tiga kilo anak kalau tambah teleskop asesos lainnya mungkin tiga kilo lebih ya enggak terlalu berlaku ini ini lumayan ringan enggak terlalu berat dan untuk jarak akurasi senapan ini di jarak 50-70 meter untuk secara pemasanan seperti biasa via telepon atau yang lebih responnya dan untuk harga senapan ini saya bantul dengan harga 4.500 harga senapannya saja beritas sama magazine untuk bawahnya ya secara pemasanan seperti di tadi siap telepon atau wb respon untuk nomor itu ada di bawah ya nomor yang gsm itu sekaligus nomor wa saya jadi bisa langsung kontak ke wa saya ya dan untuk senapan ini ada model dua varian contohnya maksudnya itu dua warna yang model tamul ada ada yang model seperti ini setelang pipi juga ada setelang pipi seperti ini ya kalau yang coklat kalau dua warna maksudnya yang warna hitam sama yang coklat juga ada dan untuk kalau untuk cara pemasanan kalau mau yang model tamul sepertinya ada untuk juga yang model yang biasa masih ada kok untuk senapannya dan terima kasih juga untuk like subscribe komen dari itu saya jangan lupa juga ikuti terus tonton video YouTube dan saya untuk model untuk tahu tentang senapan-senapan yang terbaru atau yang lainnya dan terima kasih untuk semuanya salam satu laras dari saya Sony belekai